Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini dan pada kesempatan kali ini aku cuma mau ngasih tau ke kalian apa sih gunanya matrai di surat-menyurat mungkin kalian penasaran kenapa sih kita harus punya matrai dalam surat-surat yang penting dalam kehidupan kita sebenarnya matrai itu dipergunakan untuk memberikan nilai hukum kepada surat-surat yang kita punya sehingga matrai sangat penting untuk surat-surat penting kita juga ada dua jenis matrai yang sering kita gunakan yang pertama matrai 3000 dan yang kedua adalah matrai 6000 nah sekarang kita pengen tau kan apa sih perbedaan antara matrai 3000 dan matrai 6000 aku akan memberitahu kalian perbedaan matrai 6000 dan matrai 3000 untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan matrai 6000 ini digunakan untuk cek, biliet, giro, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah kemudian penggunaan matrai 3000 matrai 3000 ini surat yang memuat jumlah uang lebih dari 250 ribu sampai 1 juta rupiah dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept penggunaan matrai 3000 ini digunakan untuk surat berharga seperti wesel, promise, dan accept dengan nominal lebih dari 250 sampai 1 juta rupiah ada juga seperti tadi cek, biliet, dan giro dan efek dengan nama dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah nah setelah kalian tau bedanya matrai 3000 dan matrai 6000 mari kita simpulkan bahwa matrai 3000 untuk jenis surat yang nominalnya dari 250 ribu sampai 1 juta nah sementara matrai 6000 itu dipakai untuk surat yang nominalnya lebih dari 1 juta teman-teman terima kasih telah menonton video ini dan semoga ini bermanfaat see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax